Kucing-kucingnya nih, teman-teman Tuh, nih Pak Kucing bawa baby Kalau ini, kemarin tau keselamatan Kayaknya dia sakit Tabrak motor ya? Mungkin ini Halo, apa kabar, Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP Nama saya Willy Priako Dan ini adalah dunia kucing Salam Untuk yang selalu berperasangka baik Berkata baik Dan berbuat baik ini Saya baru aja nyampe di Semarang Kita lagi ada di area Kota Lama Semarang nih, teman-teman Terus, saya tuh cuma iseng-iseng Muter-muter aja Tadinya mau cari tempat Nongkrong pagi-pagi Karena ini tuh masih jam 7 pagi Itu, teman-teman Ternyata belum pada tutup Dan emang rezekinya ya Nih, lihat deh Saya di satu sudut kota Lama ini Menemukan Rombongan kucing-kucing ini Ini, lihat deh Tuh, teman-teman Dan saya akhirnya kenalan Sama Mak Kucing nih Halo Mak Kucing Ya, Mak Kucing ini Udah dari tahun berapa? 2015 Dari 2015 Ngurusin kucing-kucing ini Nih, teman-teman, lihat deh Tuh Kucingnya Banyak, sehat-sehat Terus semua Dikasih makan setiap hari ya Setiap hari Tanpa Ini Tanpa hari nih Mak Kucing Dipanggil Mak Kucing Pasti adalah gara-gara Dari 2015 Ngurusin kucing-kucing ini ya Ada berapa kucingnya Mak? Ya, kalau itu Semua sih Tipu muntur ya Saat muncet ke 2015 Ada berapa sekarang Kalau kira-kira? Ya, yang sebelumnya Di sini Ini ada berapa? Kalau yang buat pilih Di aktivitasnya Sehari-hari apa aja Mak Kucing? Saya Kucing aja Iya Jadi, sehariannya kan Kucingnya kan parkir Iya Parkir karena saya Perempuan kan Angkat Beda-montur kan Kayak Motret Masih bisa Kita markiring Kalau montar kan Angkatin helmnya Kan saya Iya Saya punya Apikas sendiri Saya kerjanya Motret-motret Ngapain? Motret Oh Jadi Saya ngeliat sih Ada beberapa titik Untuk foto Di kota lama ya Iya Jadi Biasanya Setiap hari Mak Kucing Bawa kamera Atau Saya pakai Artband Kayak macam ini Oke Jadi Kayak saya Jasa Cikari Oke Oke Terus Ini Buat ini ya Dikasihin ke Anak-anak ini ya Ada Ini masih baby Satu Apalagi dua bulan Belan Anak-anak ini Tuh Teman-teman Ini Mak Kucing Bener-bener niat banget Tuh Dia punya box Ada serokannya Plus Kasih makan Ini sama kucing ya Ada Ini box Tuh Tuh Saya tuh padahal Nggak sengaja nih Datang ke sini Karena hujan Misalnya Kasih ke sini Iya Kalau kosak Kalau kosak Kan terkena Masalah Saya nggak bisa Belik Iya Jadi Kalau kosak Kosek Kayak gitu Kan Disini Kalau ini kan Kayak Tepat-tepat ya Ini kayak Air kecil Iya Iya Kucingnya Beda Kalau kubis Kalau kubis Kalau kubis Oke Selamat Yuk teman-teman Kita lihat Kucing-kucingnya Yuk Nih Kucing-kucingnya Nih Teman-teman Pagi ini Ini jam Setengah Delapan Mereka sarapan Ini ada yang kecil Juga Tuh Teman-teman Ya memang Kondisinya sih Nggak bisa dibilang Fit ya Tapi Dibandingin mereka Nggak ada yang Perhatiin ya Nih Tuh Sebenernya juga Nggak terlalu fit Tapi lihat deh Nih Tau teman Lagi pada sarapan Tulang ayam tuh Tuh Nih Mak kucing bawa baby Ini kenapa bisa Tiba-tiba ada baby Satu gini Mak kucing Kan anaknya itu Oh Iya Nggak pada di steril ya Ini belum ya Tuh Baby Sehat-sehat ya nak Belum sebulan ini ya mak Mau dua jalan Tuh Nih Dia nih Tuh Dirawat sama mak kucing Harusnya minum aqua Kalau nggak aqua Karena dia masih netek Makanya saya nggak bisa Ngevasin Minum air botolan ya Iya air aqua Iya Air Pamp sumur Dia nggak mau Kecuali air hujan Dia mungkin tau Iya Kondisi keadaan air Bersih Mungkin kan asli Dari atas ya Iya Tuh Lagi ada yang olahraga juga nih Jadi Kita Bener-bener berada di Tengah-tengah kota lama nih Teman-teman Buat kalian yang ada di Semarang Terus pengen juga Nengokin kucing-kucing ini Cari aja nih Mak kucing nih Kalian bantuin Mak kucing ini motret nih Disini teman-teman Jadi kalian bisa sisihin juga kali ya Bantu rezekinya Kucing-kucing ini lewat mak kucing Kalau kita ketemu Ada di sini Di kota lama Silahkan kalau mau foto-foto Di sini Di kota lama Iya Nama saya Mak kucing pagilanya Terkenalnya di sini Kota lama Taman Sri Gunting Taman Sri Gunting ya Mak ya Iya Oke Ini kucing-kucing nggak dikasih nama ya Tuh Udah pada kenyang nih Kalau itu sumur 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 Kalau itu sakit aduk Nama yang tadi Yang ini nih Mak Ini mau makan Kalau mau dipecah Karena tumor Jadi tumor itu bagiannya tumor Yang ini Tuh Sudah kenyang dia Sini nak Sini nak Nih tuh Ah nih tuh Ayo mam Iya Ini juga nih Kalau ini Kemarin tau keserempet Tau enggak Ini kan nggak bisa jalan Ya jalan bisa Cuma dia Oh kakinya ya Ya ampun Kasian Ini Ini dia Ini Kayaknya dia Sakit Tabrak motor ya Mungkin ini Aduh Iya Iya Dia kan kayak Jaren ya Apa Tien sakit Iya Oh sayang banget Lang Tulang Ini bulunya panjang Gini nih Mak Itu angkora Ini Tuh Ini mix dom Lihat 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 Kalau ini Saya namakan bengkok Karena cucuknya itu bengkok Oh Makan satu nggak dapet-dapet Kalau punya semennya Hahaha Ikan cucuknya kan bengkok Iya Jadi buat krimpuk nggak bisa Ini bolak-balik ke sini juga nih Burungnya nih Mak Oh tuh Ini burung-burung ini juga Makan Bareng sama kucingnya nih Teman-teman Hahaha Kejar-kejaran Nih Ada nya Nih Eh dia nggak mau Nih saya taruh Ditaruh di box nih Si bayi nih Takutnya akan nanti Kalau saya tinggal Lepas Iya kemarin jalan kesana-sana malam kehujanan woksian ini tuh jalannya susah iya ini kan harusnya saya taruh sini nah ini ada yang Gaby ini kan Gaby tak taruh sana aja ampun iya deh maka kucing terima kasih ya udah dikasih kesempatan ini untuk nengokin rezekinya berkah ya maka selalu sehat selalu amin amin kalau mau diboto-botoin nggak apa-apa saya bantuin sini udah mau lanjut Mak Makasih ya terima kasih banyak nih sehat-sehat semua iya nah ya temen-temen ya rezekinya Om WP tuh tiba-tiba bisa ketemu sama gerombolan kucing yang diurusin sama mak kucing ini buat kalian yang di Semarang bantuin ya kalian mampir-mampirlah ke kota lama foto-foto cari foto-foto-nya sama mak kucing ya terus abis itu sisihin biaya untuk kucing-kucing di sini ya terima kasih banyak udah nonton pacar ini sampai habis salam untuk semua di mana-mana sehat dan gembira saya Wili Grafo bye semuanya maaf terima kasih banyak ya ya